Pemirsa, terima kasih Anda masih di Ayu sepagi bersama saya Yasmin Atania dan rekan saya Camar Hainda. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam Ayu sepagi hari ini. Kini kita ke informasi berikutnya, Pemirsa. Aksi ribuan warga Tanjung Uncang, kota Batam terkait air bersih nyaris ricuh di gedung badan pengusahaan BP Batam. Masa mengancam akan memboikot pelaksanaan pilkada di wilayahnya jika persoalan air bersih yang sudah berlarut-larut tidak kunjung selesai. Benderuk antara warga dengan tim pengaman perusahaan di kawasan Tanjung Uncang, Batam tidak terkendali di halaman kantor BP Batam yang berada di kawasan Batam Center. Tidak hanya itu, Masa juga mengancam akan memboikot pelaksanaan pilkada dengan memilih untuk golput. Diketahui masa aksi keluhkan persoalan air bersih yang tidak kunjung diselesaikan oleh pihak BP Batam selaku pengelola air bersih di kota Batam. Persoalan ini sudah bertahun-tahun di mana air bersih tidak mengalir lancar ke rumah mereka. Warga Puri Pesona 2, warga Tanjung Uncang akan menolak pilkada. Biarkan diantar kotak suaranya, tapi kami mau golput, kami tidak mau urus kotak suara itu. Ada 5.000 suara di sana, kami akan golput jika air tidak hidup. Itu yang pertama. Semua yang kami ajukan untuk menanggulangi kegiatan darurat ini, di setuju darurat yang paling sederhana adalah berubah tindakan operasional untuk mengalirkan air pada malam hari sementara ya. Kekecewaan warga pada pemerintah melahirkan kesepakatan memboikot pilkada Bata maupun kepulauan Riau yang akan berlangsung pada November mendatang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, Ainews melaporkan. Pemirsa kelompok kriminal bersenjata ajukan proposal pembebasan Kapten Philip yang telah disandara lebih dari satu tahun. Terkait hal tersebut, tipe operasi damai kartens masih mempelajari proposal yang diajukan. Pimpinan kelompok kriminal bersenjata mengajukan proposal pembebasan Kapten Philip Mark Martens, pilot susu air yang disandara sejak Februari 2023. Dalam proposal itu, terdapat simulasi proses pembebasan pilot berkebang saat selandia baru tersebut. Menanggapi Halidi, Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Kartens 2024, menyatakan bahwa timnya masih mempelajari isi proposal dari KKB yang dipimpin Egoanus Kogoya. Kami dari Satgas Operasi Damai Kartens pada prinsipnya telah mempelajari proposal tersebut dan kami akan melakukan pengecekan terlebih dahulu tentang kebenaran isi proposal tersebut. Apakah ini merupakan hal yang serius akan dilakukan oleh KKB atau hanya sekedar propaganda belakang? Selanjutnya, tim operasi damai KKT akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak setelah memastikan keabsahan proposal ini agar pembebasan pilot dapat berlangsung dengan baik dan aman. Tim Liputan E-News melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa puluhan wali murid sekolah dasar negeri di Juwet Kenungu, Porong Sidowarjo, Jawa Timur menggelar aksi demo di kerbang sekolah. Mereka memprotes kepada pihak kepala sekolah yang akan menarik penghutan untuk pembangunan sarana sekolah. Hal tersebut dirasa memberatkan para wali murid. Puluhan wali murid dari SDN Juwet Kenungu, Kabupaten Sidowarjo, Jawa Timur melakukan orasi sambil membentangkan sepanuk di gerbang sekolah. Mereka menuntut agar Dinas Pendidikan Kabupaten Sidowarjo segera menunjuk kepala sekolah yang baru menggantikan pelaksana tugas kepala sekolah. Aksi mereka bermula dari rencana PLT kepala sekolah yang akan menarik bungutan untuk pembangunan salah satu sarana sekolah sebesar 100 ribu rupiah dan iuran wajib sebesar 10 ribu rupiah per murid. Para orang tua murid merasa iuran-iuran tersebut sangat memberatkan. Program itu tidak disusui oleh semua wali murid. Tujuan program itu adalah untuk pembangunan konobi. Dimana pembangunan konobi itu dari pihak sekolah minta bantuan berupa sumbangan sukarela berupa amplop setiap hari Jumat-Jumat. Ada beberapa program yang diwacanakan yang akan dilaksanakan oleh sekolah sebenarnya sudah melakukan koordinasi juga dengan orang tua tapi mungkin dalam perjalanan ada sesuatu yang miss gitu ya ada yang belum satu jalan sehingga ada perbedaan persepsi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo berharap agar tidak ada lagi aksi blokade sehingga para murid dapat melakukan kegiatan belajar-mengajar seperti biasanya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramonoputra, INews, Melaporkan. Ini ucabang olahraga panjat tebing pon ke-21 porak poranda akibat diterjang angin kencang. Akibatnya pertandingan dihentikan karena beberapa fasilitas rubuh tidak bisa digunakan. Angin kencang dan hujan deras memporak porandakan venue cabang olahraga panjat tebing pon ke-21 di Kompleks Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh. Sejumlah tenda, kursi, dan fasilitas panjat tebing rubuh dan rusak diterjang angin. Pertandingan pun terpaksa dihentikan demi keselamatan atlet dan seluruh penyelenggara. Sempat takut enggak? Sempat sih karena kira ini. Soalnya kan besar ya, ada beberapa fasilitas yang rusak juga kan. Jadi takutnya bakal cedera atau kena hal-hal yang terbang itu barang-barang badai. Ya tadi, intinya kita sudah selesai babak kualifikasi, kemudian badai, kita menangkap juga tadi persiapan untuk nomor kualifikasi listin putra maupun di boulder putri. Akhirnya kita harus tunda karena cuacanya yang cukup ekstrim yang tidak mungkin kan kita melanjutkan persiapan. Panitia dan pengurus cabur panjat tebing langsung melakukan koordinasi terkait penjadwalan ulang pertandingan selanjutnya. Pemirsa Jawa Timur berhasil keluar menjadi juara di ajang sepak bola apuan ke-21. Ya, kemenangan Jawa Timur diperoleh lewat titik putih. Laga final sepak bola mempertemukan Jawa Timur melawan Jawa Barat berlangsung sengit. Meski jual beli serangan terjadi sejak babak pertama, namun hasil kosong-kosong tanpa gol menyudai pertandingan di babak pertama. Di babak kedua, tim Jawa Barat harus bermain dengan 10 orang setelah Abdab Hanif mendapatkan akumulasi kartu kuning hingga harus diusir oleh wasit dari lapangan. Jawa Timur menghasilkan kemenangan usai mendapatkan hadiah penalti. Anu Jutatika Renanu yang maju menjadi eksekutor berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik dan mengunci kemenangan Jawa Timur atas Jawa Barat. Tim Ayus melaporkan. Pemirsa Tim Sepak Bola Aceh berhasil mengarahkan Kalimantan Selatan di Liga Perebutan Juara Ketiga Puan ke-21. Ya, menang dengan skor 2-1. Aceh berhak atas medali perunggu. Liga Perebutan Juara Ketiga Cabang Sepak Bola Putra Puan ke-21 antara Aceh dan Kalimantan Selatan berlangsung di Stadion Harapan Bangsa Aceh Rabu Sore. Pertindak sebagai tuan rumah, tim Sepak Bola Aceh langsung berupaya menekan sejak awal pertandingan. Tak butuh waktu lama, Nur Wahyudin berhasil menjebol gawang Kalimantan Selatan di menit ke-16 dan membawa Aceh unggul 1-0. Kita lihat umpan yang sangat badis dari Haikal mampu dieksekusi dengan sangat cantik oleh Mahyudin. 24-0 kali ini. Tuan rumah unggul. Tertinggal satu gol, tim Sepak Bola Kalimantan Selatan langsung meningkatkan serangan. Hasilnya, Kalimantan Selatan mampu mengimbangi kedudukan di menit ke-31 melalui gol yang dicetak Rizka Ramadhani. Skor 1-1 menutup babak pertama. Di babak kedua, tim Sepak Bola Aceh kembali mencoba menekan pertahanan tim Kalimantan Selatan. Usaha itu pun berbuah manis saat Irza Ahmad berhasil membobol gawang Kalimantan Selatan di menit ke-65 dan menerubah skor menjadi 2-1. Terjadi kemelut dan kita lihat masuk bola Aceh Mabu unggul 2-1 sebuah situasi kemelut. Padahal tadi jelas ada dua orang sekaligus yang menjaga Irza. Kelemparan sudah dilakukan Keunggulan Aceh bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, tim Sepak Bola Aceh berhak atas menerubung pon ke-21 2024. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa tim Voli Indor Putri asal Jawa Timur berhasil melaju ke final setelah mengalahkan DKI Jakarta dengan skor 3-1 di babak semifinal pon 21 2024 Aceh Sumatera Utara. Kemenangan jantim ini serasa spesial karena diperkuat atlet Voli Internasional Megawati. Tim Voli Putri Jawa Timur akhirnya memastikan langkah maju ke babak final ajang pon ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024 yang digelar di Gor Voli Indor Kompleks Sports Center Deli Serda. Pada set pertama, tim Voli Putri Jatim berhasil mengakhiri game dengan angka 2-5-18. Namun pada set kedua, DKI Jakarta sempat menyamakan kedudukan 1-1 setelah berhasil mengakhiri set kedua dengan nilai 2-2-25. Dalam set ketiga dan keempat menjadi milik Jatim setelah tim Asuhan Alim Suseno berhasil menang dengan angka 2-5-18 dan 2-5-13. Sementara itu, Megawati mengatakan mesti timnya sempat kesulitan di set kedua, namun berkat kerja keras mereka bisa memenangkan pertandingan. Set kedua, kan kita agak ragu gitu kan pengirangannya. Terus set ketiga kita merubah ritme lagi, bermain cepat, mungkin kita set kedua ikut mereka, jadi kita malah. Dengan kemenangan ini, tim Voli Indor Putri asal Jawa Timur berhasil melangkah ke babak final PON ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024. Dan jangan lupa saksikan partai final Voli Putri pada Kamis Malam pukul 21 waktu Indonesia Barat live hanya di iNews TV. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yudha Bahar, iNews Melaporkan. Pemirsa macet horor di kawasan puncak Bukur, Jawa Barat pada momen diberpanjang pekan lalu mencuri bahan evaluasi berbagai pihak. Salah satunya adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menyiapkan penguatan strategi mitigasi agar kemacetan parah tersebut tidak kembali terulang. Kemacetan horor yang terjadi di jalur kawasan Puncak Bogor pada libur panjang atau long weekend 13 hingga 16 September 2024 lalu mencoreng wajah pariwisata di Indonesia. Bahkan kemacetan yang terjadi selama 14 jam tersebut juga memakan korban jiwa dan turut menjadi pemberitaan media asing. Upaya mitigasi pun langsung dilakukan Kemen Parekraf agar kemacetan horor tersebut tidak kembali terulang. Salah satunya dengan menutup akses ke kawasan Puncak jika volume kendaraan sudah melebihi kapasitas jalan dan memperkuat koordinasi di antara seluruh pihak terkait. Kami mohon maaf atas nama pemerintah dan kita akan terus berkoordinasi seperti tadi yang teman-teman sudah lihat dunia langsung turun dan kita akan siapkan carrying capacity termasuk adalah menutup jalan jika memang sudah melampaui carrying capacity yang sudah ditentukan jadi bukan hanya komodo atau buru-budur yang ditentukan carrying capacity tapi destinasi seperti puncak juga harus untuk menjaga sustainability Kemen Paragraf juga mencatat insiden macet horror di Puncak Bogor turut memberikan dampak buruk pada wisatawan dan juga kerugian bagi pengolah wisata di kawasan ini dari Jakarta Fakih Satrio Ainews melaporkan Pemirsa program inovatif menyiapkan generasi emas dilakukan Bupati Siak Al-Fedri Program Betunas diberikan kepada siswa berprestasi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu Untuk meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat program Biasiswa Betunas diharapkan agar setiap anak memiliki kesempatan untuk meraih cita-cita dan menciptakan generasi muda yang kompetitif di tingkat nasional serta global Sejak diluncurkan pada tahun 2021 program ini telah memberikan Biasiswa kepada lebih dari 16.512 siswa berprestasi dan 638 siswa dari program keluarga harapan Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kami sebagai orang tua sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati Siak yang telah memberikan kesempatan bagi anak kami dimana memberikan suatu Biasiswa sehingga anak kami bisa kuliah yaitu Biasiswa PKH terutama buat anak saya mungkin secara pribadi saya tidak mampu untuk mengkuliahkan tapi berkat bantuan berkat bantuan dari Bapak Bupati anak saya bisa dan akan melanjutkan kuliah terlebih anak saya dapat di daerah Surabaya Tidak hanya berfokus pada siswa program ini juga memberikan dukungan Biasiswa S1 kepada guru pendidikan anak usia dini dan anak-anak dari komunitas adat terpencil berkat kerjasama dengan Basna Siak dan pendanaan dari APBD Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Basna Siak kita bisa menafsakan diri secara online hari ini kita lakukan penyaluran zakat pola produktif ada 500 UMKM Basna juga telah menuncurkan program 500 usaha UMKM produktif program UMKM produktif diantaranya program balai ternak program usaha produktif kecamatan atau UMK program UMK Siak Kompeten program Z-Cigan program Z-Auto program Z-Mart serta program Z-Kuliner sementara program yang akan disalurkan pada periode berikutnya yakni Santripreneur dan Millennialpreneur dari Kabupaten Siak Riau Eli Suwanti Ainews melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.